Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ningpor Musa Gimana kabar kalian semuanya Semoga dimanapun kalian berada Sehat selalu, susah selalu Dan dilancarkan resepinya Amin, amin ya robar alamin Ini mumpung istirahat sebentar Saya mau berbagi cerita Kepada kalian semuanya Yaitu Seorang TKW yang menghancurkan rumah sendiri Karena tidak sesuai Yang diinginkan ya Mbaknya ini sudah kirim uang Ratusan juta Hampir 450 juta Kepada suaminya Tetapi Ternyata Setelah mbaknya pulang Rumah yang diinginkan Yang diimpikan Seharusnya itu bagus Segitu banyaknya Sudah bagus ya Saya aja Hampir Habis 200 juta Sudah bagus kok Walaupun kecil Ternyata dia rumahnya Biasa-biasa saja Dan Maksudnya Tidak Sesuai gitu loh Jadi Ini pembelajaran Buat teman-teman semuanya Khususnya Para TKW Yang Kerja di luar negeri Harus hati-hati Walaupun dengan suami sendiri Ternyata Uang yang dikirim Ratusan juta Hasil kerja keras Mbaknya Selama Bekerja Tidak sesuai Yang diinginkan Apa mungkin Mbaknya Tidak video call Dengan suami Atau Itu ya Mengirim uangnya Udah katanya Bikin rumah Pengennya Mbaknya ini Pulang Ke rumah Udah nyantai Hasil kerja kerasnya Udah terlihat Rumahnya Bagus Gitu ya Tetapi Malah Rumahnya itu Biasa-biasa saja Dan Mbaknya ini Menghancurkan Dianya Melemparin Kaca Pakai batu Karena mungkin Saking emosinya Dan tidak terima Kemana saja Uangnya 450 juta Yang dikirim Ke suaminya Tidak Dibuat rumah Yang Sesuai dengan Keinginan Mbaknya Ini pembelajaran Buat Para TKW Taiwan Atau Dimanapun Berada ya Harusnya Kalau Membikin rumah Harus tahu Fotonya Pengeluarannya Harus Kita harus pinter ya Jadi Biar tidak terjadi Seperti ini Kita Sudah Kerja Keras Capek Mau Mengwujudkan Impian Yang kita Impikan Ternyata Tidak Sesuai Betapa Tidak Marahnya Hati Seorang Mbaknya Yang Sudah Kerja Keras Kadang Disini Demi Keluarga Tercinta Yang Di rumah Untuk Kebutuhan Yang Di rumah Kadang Kita Sebagai TKW Kadang Itu Hemat Mau Makan Yang Ini Di rumah Lebih Mempentingkan Lebih Membutuhkan Toh Aku Kalau Disini Hura-hura Nanti Uangnya Juga Habis Kadang Mikirnya Juga Gitu Jadi Yang Buat Para Suami Kalau Istrinya Bekerja Dimanfaatkan Dengan Baik Jadi Kita Yang Kerja Di Negara Orang Jadi Semangat Kalau Gitu Kan Sangat Kasian Sekali Udah Kita Capek Bertahun Tahun Mengadu Nasib Di Luar Negeri Dan Hasilnya Tidak Seperti Yang Kita Ingin Betapa Tidak Sakit Hati Uang Banyak Segitu Banyaknya Loh Kalau Buat rumah Aja Udah Cukup Udah Lebih Dari Bagus Pokoknya Kayak Saya Ngomong Seperti Ini Karena Saya Sendiri Mengalami Saya Membuat Rumah Walaupun Kecil Habisnya Cuma 200 Lebih Itu Itu Udah Lumayan Bagus Ya Gak Sebuah Bagus Bagus Banget Tapi Alhamdulillah Udah Punya Rumah Sendiri Udah Mandiri Itu Udah Bersyukur Itu Aja Gaji Mungkin Kita Satu Tahun Dua Tahun Dua Tahun Lebih Itu Kalau Kita Benar Benar Orangnya Hemat Jarang Kadang Jarang Jarang Juga Yang Seperti Saya Satu Bulan Habis Satu Ripu Dua Bulan Ngambil Dua Bulan Cuma Ngambil Satu Ripu Itu Kan Jarang Jarang Sekali Jadi Ini Pembelajaran Buat Kita Semuanya Semoga Saja Kita Dijauhkan Dari H Yang Tidak Baik Ya Dan Ini Pembelajaran Buat Kita Semuanya Teman Teman Semuanya Harus Benar Benar Mengetahui Kemana Uang Kita Yang Kita Kirim Kalau Udah Tahu Itu Udah Seneng Kita Jadi Mungkin Cukup Sekian Informasi Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Atau Ucapan Ini Sangat Miris Sekali Buat Mbaknya Semangat Mbak Perjuangan Perjuangan di luar negeri Tidaklah mudah Kadang ada TKW yang disiksa Sampai Seperti itu ya Itu demi apa Itu juga demi Keluarga yang di rumah Jadi Bukannya menjadi seorang TKW itu enak Atau gimana Banyak TKW-TKW yang merasakan nasibnya malang Dapat majikan yang tidak baik Dapat penyiksaan Itu Juga banyak sekali yang dialami TKW-TKW para TKW kita semuanya Jadi Masa saya malah nangis Yaudah dulu Mungkin cukup sekian informasi dari saya Ditunggu video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau memanasin Sayur dulu Kemarin dikasih sama Puk Yuli Malah cerita Dari Sabang sampai Merauke malah menangis Yaudah dulu Ditunggu video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya